Hati-hati jika kalian ingin mencairkan limit kredit kalian dengan jasa gestun. Sebaiknya kalian cairkan sendiri. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak sekali jasa-jasa pencairan limit kredit yang menawarkan di berbagai sosial media. Ya, karena memang banyak sekali pengguna yang ingin mencairkan limit kreditnya dengan cara instan. Nah, namun karena banyak pengguna yang ingin mencairkan limit kreditnya, di situ malah muncul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memfaatkan keadaan. Mereka hanya ingin mengambil alih akun kalian dan menguras semua habis limit kalian. Dan ruginya lagi, otomatis pasti kamu lah yang akan menanggung semua pembayaran. Karena memang dari pihak kredit online tidak mau tahu siapa yang menggunakan limit kreditnya, yang mereka tahu limit kredit yang sudah dipakai harus dibayar kembali. Jadi, otomatis kalian lah yang bertanggung jawab karena akun itu atas nama kalian. Tapi, memang tidak semua juga jasa-jasa pencairan limit itu melakukan atau tidak bercanggung jauh seperti itu. Memang ada juga yang jujur. Namun, jika kalian tidak ingin mengambil resiko, sebaiknya kalian mencairkan limit kredit kalian sendiri, yaitu dilakukan sendiri. Bagaimana caranya? Makas, simak video ini. Saya akan membagikan tutorialnya, oke? Nah, saya akan mengajarkan cara mencairkan limitnya, karena sudah banyak sekali pengguna yang tertipu oleh jasa-jasa pencairan limit ini atau jasa gestun. Jadi, saya mengajarkan ini supaya tidak ada lagi yang tertipu oleh jasa-jasa yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebelum saya ajarkan caranya, sebaiknya kalian klik like dulu dan juga pencet tombol subscribe-nya, bunyikan belnya, supaya kalian tidak ketinggalan info sekutar kerit online lainnya dari channel ini, oke? Dan juga kalian boleh share ke sosial media kalian supaya tidak ada lagi yang tertipu oleh jasa-jasa oknum pencairan limit ini. Tapi, sebelum kita ke caranya, kalian harus memahami dulu. Karena pencairan limit ini sama saja dengan kita meminjam uang, namun kita melakukan transaksi palsu. Jadi, kita membeli barang, namun barangnya tidak ada. Yang ada hanya uangnya, jadi kalian hanya mendapatkan uangnya. Itu sama saja sih, seperti kita pinjam uang sebenarnya. Di kredit online juga ada sebenarnya fitur pinjaman tunai, namun di situ banyak sekali persyaratan-persyaratan yang kadang banyak juga yang gagal untuk melakukan pencairan limit kredit ini. Namun, dengan cara ini, kalian 100% pasti bisa melakukan pencairan limit ini. Oke, kita langsung saja. Pertama, kalian harus memiliki toko online atau buat saja toko online baru yang mudah saja di Bukalapak. Kalian buat di situ toko online kalian dan kalian pasang atau jual barang seharga limit kredit yang ingin kalian cairkan. Namun, yang kedua, pastikan saat kalian membuat toko online ini, kalian menggunakan perangkat berbeda dengan akun kredit online kalian. Karena, jadi satu akun untuk kredit online dan satu akun untuk toko online. Karena, kalau kalian menggunakan satu perangkat saja, itu akan terdeteksi dan tidak akan bisa diproses. Kalau kalian tidak punya dua perangkat atau dua handphone, kalian bisa pinjam punya teman kalian atau juga punya keluarga kalian. Gampanglah, itu kalian pasti bisa atur nanti. Dan yang tidak kalah penting, yang ketiga, pastikan akun kredit online kalian berbeda dengan akun toko online kalian. Seperti nama, alamat, itu pastikan berbeda. Seperti nomor handphone juga harus berbeda. Jadi, jangan samakan toko online kalian dengan kredit online kalian yang mau dicairkan tadi. Yang terakhir, saat eksekusi atau proses. Jadi, saat prosesnya seperti ini. Kalian belanja di toko online kalian menggunakan akun kredit online kalian. Kalian belanja saja di situ. Nominalnya berapa. Kalian belanja menggunakan cicilan juga. Karena, di situ kan kalian nanti bisa atur berapa bulan tenornya yang harus kalian bayar nanti. Kalian bertransaksi dan saya sarankan gunakan ekspedisi pengiriman. Ekspedisi pengiriman ini kalian gunakan Grab Instant. Yang ada yang 3 jam, 5 jam, 6 jam. Kalian menggunakan yang cepat saja, 3 jam. Jadi, prosesnya cepat. Jadi, saat pengiriman barang itu akan cepat datang. Itu prosesnya gampang sekali. Kalian tinggal klik proses pesanan di toko online kalian. Nanti saat mengirim atau menggunakan ekspedisi ini, bukan kalian yang memesan Grab-nya. Karena itu langsung dari pihak toko online kalian memesan Grab-nya. Kalian tinggal bungkus saja. Apa saja bisa kotak kosong atau apa. Kalian bungkus saja. Nanti kalian kasih ke Grab-nya. Karena dia akan datang mengambil barang kalian. Kirim ke alamat itu. Nanti setelah diterima prosesnya, lalu di situ juga klik diterima, baru transaksi kalian berhasil dan dari pihak aku laku akan mentransfer uang seharga barang yang tadi kalian beli. Seperti itu. Akan mentransfer ke rekening kalian. Jadi, di toko online kalian, kalian harus memasukkan nomor rekening kalian untuk pengambilan atau mencairkan uangnya tadi. Mungkin seperti itu saja proses pencairan limit-nya. Gampang sekali. Kalian bisa lakukan sendiri. Pertanyaan yang belum kalian mengerti, kalian bisa komen di bawah, oke? Oke, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini. Yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya. Juga pencet bell-nya supaya kalian tidak ketinggalan info sekutar ke duit online lainnya dari channel ini. Dan juga like-nya juga boleh. Berser juga ke sosial media kalian. Supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.